Tidak ada nasab itu diunggulkan, bukan belum apa-apa bicara nasab, bukan belum apa-apa orang harus hormati saya karena saya cucu dan raja, karena saya cucunya raja. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif atau alim? Seorang sayid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Termasuk ini secara tersirat mengatakan, hey, kalian itu bukan Durriyah Rasul, wahai keturunan Sunan Gunung Jati, kalau mengatakan itu kepada kesultanan contoh, Sultan-Sultan Gusti Fatih ini, kepada ulama-ulama dari Durriyah, Wali Songo, Durriyah dari Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati. Nah terus bagaimana, Beb? Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Kalau Wali Songo, itu famnya Azamat Khon. Tapi Robi Toh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Gubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasannya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau kita menyebutkan, hey, kalian itu sudah terputus, hey, kalian itu bukan Durriyahnya Rasulullah, karena Wali Songo itu bukan Durriyah Rasulullah. Kalau dengan sengaja dan tahu dia bahwa itu tidak benar dengan sengaja menuduh tersebut, maka kembali kepada dirinya. Ilmu nazak nggak bisa begitu. Nggak bisa. Nggak bisa sembarang. Semarangan. Harus ada syahid, harus ada saksi, harus ada ini, harus ada ini. Harus selengkap sampai kelimanya. Kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. 4, 3, 2 aja nggak bisa. Ditolak sama Robi Toh. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28, Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang benar, Ana 38. 28, bukan 28. Ana yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28, gara-gara bangun tidur, roh dipermasalahin, goblok. Kalau dia mengaku cucu Nabi di hadapan publik untuk memecah belah, boleh bagi siapa yang mendengarnya untuk datang ke polisi untuk melaporkan dia melakukan kebohongan publik. Biar diuji di pengadilan. Apa betul dia sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Supaya tidak dianggap saya berdustan, saya akan bacakan silsilah ini. Di sini bahkan sampai Sultan Asaduddin dulu, bukan sampai Sultan Asaduddin saja, ini dibuat skema. Tapi ada keterangan di dalamnya, di antara keturunan-keturunannya adalah salatin syirgun wa banten. Di antaranya, Sultan-Sultan Cirebon, Sultan-Sultan Banten, ada di sini keterangannya. Bukan saya mau cari mukalin, sebagainya. Bukan saya sudah nempel. Dimanapun saya selalu menjelaskan ini, jawaban untuk orang-orang yang ingkar. Wali Songonya habaib. Karena satu rumpun dengan kita orang, dengan Ana bin Smit. Bin Smit, Al-Haddad, Wali Songo, Al-Aidid. Tapi beliau-beliau para Wali Songo, Nago Batul Ashraf, di sini telah disebutkan. Nasab keluarga Azamat Khan, itu tidak ada. Dalam daftar tidak diakui. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang-sekarang, ngaku cucunya Wali Songo, itu tidak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu. Bukan dari pihak ibu. Kalau dari pihak ibu, terputus. Bukan karena nasabnya, tapi karena takwanya. Tinggi pangkatnya, bukan karena nasabnya, tetapi karena ilmunya. Ini yang harus diajarkan kepada umat Islam seluruh Indonesia. Yang ngomong bukan Ana. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong bukan Bahar bin Smit. Yang ngomong Robito Alawiah. Mau protes, protes ke Robito. Ayo. Mau protes, protes ke Nagabatul Ashraf. Hayib Al-Haddad, Wali Songo, Al-Bidin. Karena pada dasarnya, orang yang mengaku-ngaku bernisbah kepada yang bukan ayah kandungnya. Kufur hukumnya, kata Rasulullah. Di dalam suami muslim, suami bukhari ada. Manidja'ali ghairi abihi. Wah huwa ya'lamu. Siapa orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan ayahnya. Bukan nisbat keturunannya, leluhurnya. Dia tahu itu. Dia sengaja melakukannya. Bahwa kufur atau wakon di kapal wadah yang rewet yang lain. Maka suku sungguh tidak kufur. Tapi kalau indikasinya, Sudah mau memecah umat Islam. Apalagi memecah belah antar suku. Memecah belah bangsa Indonesia. Yang dari Sabang sampai Merauke. Sudah 70 tahun merdeka. Di dalam suka dan duka, Kita bisa membawa Indonesia sampai hari ini. Tidak ada perang saudara. Kalaupun ada kecil sekali frekuensinya. Barang siapa yang tidak bernasab kepada selain bapaknya, Dia gak mau akui bapak kandungnya. Mal'un. Terkutuk, terlaknat. Dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Rasulullah. Di dalam riwayat yang lainnya, Ada juga keterangannya. Siapa orang yang membenci ayahnya. Siapa orang yang tidak mengakui garis keturunan ayahnya. Dia malah menyadarkan kepada yang lainnya. Maka sama saja ketika dia sengaja melakukan yang. Fakut kafara. Kuhur hukumnya. Dan di dalam riwayat yang lainnya, Ada kelanjutan kalimat dari Rasulullah. Siapa orang yang mengatakan kepada saudara muslimnya. Ya kafir. Atau hei musuhnya Allah. Nah, kebanyakan Wali Songo. Anak-anak para Wali Songo. Kenapa? Karena tidak menjaga. Mereka tidak menjaga. Menjaga. Jadi jangan salahkan Robito. Jangan salahkan Nagoba. Kalau Robito, kalau Nagoba mengeluarkan surat bahwasannya, Ya memang gak ada. Karena tidak menjaga tadi. Dan sekalipun ada dari jalur I. Dia sama dengan mengatakan hei kafir berarti. Karena orang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, Dengan sengaja kuhur hukumnya, Berarti kalau kita menuduh mereka beliau-beliau ini putus, Berarti kita menuduh mereka itu kuhur. Kalau ternyata tidak benar. Dan bahkan buktinya otentik. Di kesultanan masih ada manuskrip-manuskrip. Silsilah dari sunan kuduk jati. Dan itu benar, valid. Kemudian dipaliditas juga oleh ulama dari Adraman. Maka berarti kalau dengan sengaja menuduh, Sama dengan menjemputkan kafir, Balik lagi kepada yang menuduhnya. Bukan hal yang ringan. Kalau tidak tahu, wis menang barek. Tapi kalau dia hanya mengaku, Cucu Nabi mengajak orang untuk sholat, Mengajak orang untuk puasa, Mengajak orang untuk bersatu, Mengajak orang untuk memuliakan ulama, Maka kita biarkan. Jadi pada dasarnya, Lembaga nasab itu hanya ingin Nasab yang ada itu dijamin keapsahannya. Dijamin kebenarannya. Kesehehannya. Yang tidak jelas, tidak ada. Kalau masih mengotot ingin jadi habib, Atau mau diakui, Ya sudah. Cari yang jelas. Keapsahannya. Datang ke Robito, Kalau diakui, Diteliti dengan benar, Benar, ya sudah. Anak tidak mau jadi habib. Kira-kira yang enak. Jangan menggunakan nasab untuk mencari orang yang penting akhlap. Karena kata bagaimana Rasulullah SAW, Ya Bani Hashif, Jangan sampai nanti manusia pada hari-hari yang datang kepadaku dengan membawa amal mereka. Tapi kalian cuma membawa nasab kalian saja. Nanti memalukan. Lebih mulia kemuliaan berilmu, Kemuliaan orang yang berilmu, Atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad. Ya ini para haba. Para ulama sepakat. Maka para ulama menjawab. Yang kedua yang lebih utama. Garis keturunan itu zat. Tidak bisa dirubah. Zat. Darah daging. Tidak ada yang lebih merasa mulia kecuali dengan taqwa. Itulah ajaran agama Allah. Inna akramakum inda Allah ajkakum. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sedangkan yang pertama, Itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah SWT Yang satu saat bisa hilang. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, Menurut ulama, bukan menurut ana. Adalah para haba. Kenapa? Zat. La'u'adilu syiq. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya. Dan lebih utama darinya. Kalau mau mulia, bertakwalah. Kalau mau tinggi pangkatnya, maka berilmulah. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Wal ladzina utul ilma darajah. Selain taqwa dan ilmu, dalam agama Islam. Ida dicatat. Auqa'lah atau beliau berkata, Syarifun wahidun satu habib, Satu syarif, satu syajid afdal min sabaina aliman. Lebih utama, daripada tujuh orang alim. Siapa orang yang amalnya sedikit atau amalnya buruk, Maka nasabnya tidak akan menolongnya, Mempercepat sampai pada keriduhan Allah, Tidak akan mempercepatnya sampai pada kemuliaan. Nah, terus kok bisa, Beb? Karena banyak anak cucu keturunan wali Songo, Wali Songonya habaib. Cuma keturunannya anak cucunya ini, Selama rentan waktu 500 tahun, Mereka tidak mau menjaga itu. Baik saya bacakan, Supaya otentik. Ada kanjeng Sinun, Dari mulai kanjeng Sinun, Sunan Gunung Jati. Mulana Syarif Hidayatullah. Gelar Syarif itu sama dengan Syed, Sama dengan Habib. Al-Imam Abdullah bin Alawil Al-Haddad, Beliau mengatakan, Bahwasannya, Tidak semua jurya Rasulullah langsung dikatakan Habib. Tidak. Hanya orang yang sudah umurnya matang, Dewasa, Alim, Kemudian akhlaknya bagus. Namun sekarang, Ada upaya-upaya untuk mengadu domba, Antara umat Islam dengan umat Islam lainnya. Memecah belah antara satu umat Islam dengan gompok umat Islam lainnya. Ini tidak boleh dibiarkan oleh para ulama. Ada Habib, Kelakuannya tidak benar. Ada Habib suka mabok, Suka maksyiat, Suka zina, Suka melacur. Kalau ada habaib yang seperti itu, Wajib, Inti tegur. Wajib, Inti nasihati. Tidak boleh dibiarkan oleh para santri. Para ulama harus ngomong. Para ulama harus bersuara. Kalau inti tidak tegur, Kalau inti tidak nasihati, Para habaib, Para anak cucu Rasulullah Yang melakukan maksyiat, Inti sebagai umat yang tidak tegur, Inti tidak nasihati, Besok di akhirat, Inti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Rasulullah SAW. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya, Dia terkompirmasi sebagai cucu baginda Nabi, Baru kita percaya, Dia sebagai cucu baginda Nabi, Apalagi kalau berani tes DNA, Seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilami. Tapi kalau orang yang sudah tidak terkompirmasi sebagai cucunya baginda Nabi, Kemudian datang ke umat Islam untuk memecah belah umat Islam, Dia mengaku-ngaku cucu Nabi di hadapan publik, Ini punya konsekuensi besar terhadap agama Nabi Besar Muhammad SAW.